Memperingati hari Kartini tahun 2015, saya kira banyak perempuan NTT sudah berhasil meneruskan perjuangan Kartini di bidang pendidikan. Namun masih banyak hal yang belum diperjuangkan oleh Kartini-Kartini NTT, seperti perjuangan untuk keluar dari penindasan dan menolak kekerasan dalam rumah tangga. LBH Apik banyak menangani kasus KDRT yang tidak saja menyebabkan si perempuan mengalami luka fisik, fisikis, tetapi juga sampai meninggal dunia. Selain itu, perjuangan perempuan NTT yang harus dilakukan adalah mencegah korupsi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Terima kasih untuk R.A. Kartini yang telah memperjuangkan emansipasi perempuan, dan selamat merayakan hari Kartini untuk perempuan di NTT dan di seluruh Indonesia.